Kedai Zapi Ekan Ka Kedai Zapi Ekan Ka Isiannya hanya jamur dengan keju Cuman kalau di Kedai Zapi Ekan Ka ini Zapi Ekan Ka kita modifikasi dengan berbagai macam tambahan topping Sehingga bisa menambahkan berbagai pilihan rasa kepada customer Berada di Jalan Avanti Sleman Kedai yang buka sejak 2016 lalu ini konsisten hidangkan roti buatan sendiri Tapi rasanya sedikit dimodifikasi agar pas dengan lidahnya orang Indonesia Serunya nikmatin roti Zapi Kan Ka ini katanya ada pas awal-awal Karena kita bisa langsung molorin keijunya yang super melted ini Yuuu dan akan langsung kelihatan toppingnya Gak hanya nikmatin lidah tampilan roti juga kekinian banget Ditambah lagi suasana kedai yang bergaya Eropa Timur Harganya super ramah di kantong Kisaran 10.000 sampai 25.000 rupiah Gimana? Mau ikutan coba? Kalau tadi udah nyobain roti panggang bertopping ala Polandia Sekarang mau nyobain roti bakar kekinian yang juga lucu banget Dan super Instagram Apple banget Kayak gini nih Roti panggang dengan kerasi topping menggoda ini Andalannya kedai roti bakar 543 Nah yang mau saya cobain ini namanya Sweet Monster Diberi nama begitu karena ukurannya yang besar bak monster Panjangnya mencapai 50 cm Wah ini sih cukup dimakan sampai 4 orang nih Oh iya toppingnya bebas tentukan sendiri loh Pilihannya ada 15 topping Mulai dari coklat, keju, buah-buahan dan gak ketinggalan ada es krim juga Yummy! Yang pastinya kan sekarang jaman medsos nih Nah anak-anak yang datang, anak-anak gaul Jogja Yang datang kesini langsung bisa foto-foto itu Dan dimasukin ke medsos Buat pilihan rasa asin ada topping smoked beef Chicken katsu dan juga sosis Ditambah dengan lelahan keju mozzarella nan lembut Duh, menggoda banget deh Yang penasaran mau coba bisa langsung datang ke kawasan pelagian Yogyakarta Masih seputar roti nih Satu lagi roti yang akan saya coba Kali ini gak kalah unik Karena rotinya ini dibungkus dengan daun pisang Dan kalau dibuka Warnanya unik banget Karena rotinya berwarna ireng alias warna hitam Varian roti hitam juga gak kalah ngehits Meski sajiannya serba hitam Kenikmatan rasanya boleh diadu Warnah hitam pada roti gak sembarangan Terbuat dari bubuk carkol atau arang bambu Yang terkenal kayak manfaat itu loh Untuk menu andalannya ada roti hitam tuna rock and roll Yang dibakar dengan palutan daun pisang Aromanya jadi tambah sedap Hadifa Putri, Ari Dwi melaporkan untuk NET Sampai jumpa